Pemirsa kami juga sudah terhubung dengan Bupati Banyumas, Ahmad Hussein. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ahmad Hussein. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak, Masjid Darussalam dirusak oleh orang tak dikenal. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Jadi, itu kan ada orang yang... Saya pikir itu orang tidak waras ya, orang gila itu. Karena di desa Bunyayu itu ada 6 titik lokasi yang dirusak gitu. Apa saja yang dirusak? Yang dirusak itu, satu itu di belakang rumah namanya rumahnya Pak Tarsimi, kemudian di belakang pondok pesantren, kemudian rumahnya takbir masjid, pondok pesantren, itu Darussalam itu, dan juga di TPA. Ada di 6 titik, 6 titik gitu. Masjid bukan satu-satunya tempat yang dirusak oleh pelaku ya, Pak? Ya, ada 6 titik gitu. Baik. Dari 6 titik tersebut yang dirusak oleh pelaku, artinya pelaku sudah diamankan saat ini, Pak? Pelaku itu belum ditemukan. Sekarang Pak Kapoles dan Pak Dandim itu masih ada di lokasi. Ini saya selalu komunikasi kalau ada perkembangan yang mungkin ada kemajuan dari pencarian pelaku ini. Baik, Pak Ahmad, apakah sudah diketahui motif dari pelaku ini, Pak? Mungkin ada laporan dari pihak penyelidikan? Belum, belum, belum diketahui. Kita baru menemukan beberapa barang bukti, ya ada 4 barang bukti, kemudian lagi di identifikasi itu, mengarah kemana. Dan juga ada informasi-informasi sekitar itu dari warga, karena kejadiannya kan tengah malam. Itu pertamakan mendengarkan itu pohon, kemudian dibangi, bunyi gitu loh. Tapi kemudian karena gelap tidak diketahui siapa. Tapi pagi-pagi begitu mau adan, itu baru diketahui bahwa masjid itu berantakan kotor. Karpetnya sama kipas angin itu nyala semuanya. Terus di tempat itu, pengilaman itu, itu ada sandal, sandal jepit. Terus juga karpet itu dimasukkan dalam sumur. Juga di dalam sumur juga ditemukan Anu Al-Quran dan bacaan-bacaan dari TPA itu sempat gitu loh. Ya, Pak, bisa diinformasikan Pak Anda untuk menjaga situasi agar tetap kondusif di Banyumas utamanya seperti apa, Pak? Ya, kita selalu koordinasi, terutama di lingkaran sini, apa? Di lingkaran sekitar tampak itu kita koordinasi dan juga kita komunikasi dengan para KIAI setempat gitu loh. Pak, dari keterangan warga yang barangkali menyaksikan atau saksi mata, Pak, apakah pelaku satu orang atau berkelompok? Tidak diketahui, tapi kalau dilihat sandalnya itu cuma satu sepasang itu, berarti kan satu orang. Tapi kita tidak bisa mengetahui apakah ada lebih dari satu atau tidak, tapi kelihatannya ini orang-orang tidak waras gitu loh. Tidak mungkin kalau orang waras berbuat seperti itu. Yang terbaru dari aparat kepolisian soal ini apa, Pak? Ya, sampai dengan sekarang itu yang terbaru itu ya terus mengidentifikasi terus gitu loh. Belum sampai ada titik terang ini siapa, tapi kemungkinan kita akan terus mencari pelakunya siapa. Saya rasa tidak jauh-jauh dari situ tuh. Apakah sudah ada data, Pak, sebelumnya pernah terjadi hal seperti ini begitu? Tidak pernah terjadi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Bupati atas informasi yang Anda sampaikan, kiranya segera terungkap di balik kejadian yang terjadi di wilayah Anda.